Selang dua bulan itu saya udah gak punya apa-apa, tinggal udah punya rumah doang nih, Ma'ai. Ya Allah, saya tuh udah pusing pisang, saya kudu gimana nih, kata saya. Gitu kan, ibaratnya, ya kan saya harus makan tiap hari, gitu kan. Suami saya itu semenjak itu, tiap hari, Ma'ai, tiap hari, yang namanya tiap hari itu dari pagi sampai sore, suami saya itu selalu mancing kekali, Ma'ai. Pagi dia bawa pancingan kekali. Karena rumah saya dekat sungai. Iya, rumah saya dekat sungai. Hobinya tiap hari pulang selalu bawa ikan, tiap hari pulang suruh bawa ikan. Tiap pulang saya suruh goreng ikan buat makan saya sama suami saya, saya kan bosan, Ma'ai. Siapa yang gak bosan? Udah kayak gitu, mancing, 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 sampai satu hari itu suami saya itu pulangnya lebih cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Biasa pulang habis hasar, ini sebelum hasar udah pulang suami saya. Saya bilang, loh ikannya mana? Biasanya bawa ikan, kata saya. Udahlah, jangan diomongin, katanya gitu. Nanti kamu itu pasti bakal emosi, kata suami saya. Udah, saya bilang, ya terus kamu pulang mau apa? Katanya, kata saya gitu. Kan waktu itu saya dapet dana bantuan itu dari pemerintah Mang E yang 600 itu bisa diambil uangnya dobel. Jadi, sejuta dua ratus saya dapet, kata suami saya. Mim, tolong ini uangnya dipegang, yang benar. Tolong diirit-irit, karena kita lagi susah, karena kita lagi gak punya kerjaan, karena papi juga gak bisa menuhin kebutuhan, katanya. Akhirnya saya irit-irit, uang itu saya baru pake 300, Mang E. Nah, setelah mancing itu, suami saya itu nanya uang yang sisa dari pemerintah itu. Mim, uang yang dana bantuan masih ada gak? Karena saya jujur ya, Mang E, saya baru pake 300 itu. Saya bilang, ini masih ada pip, sisanya 900, kata saya. Saya disitu udah enak pisan, ya Allah, suami itu pulang-pulang bawa uang tak apa, ini malah minta uang, kata saya tuh. Terus udah kayak gitu, suami saya, tolong jangan marah dulu ya, katanya gitu. Mau dibuat apa, uang ini, kata saya. Mau dipancingan, ya kata saya. Udah lah, gak usah banyak nanya, nanti malah emosi, kata suami saya gitu. Yaudah, saya gak banyak nanya, gak banyak ngomong, disitu akhirnya saya kasih uang 900 ini, kata suami saya. Nih, 200-nya buat kamu, katanya gitu. Apip minta 700 aja. Nah, abis itu suami saya pergi, Mang E, gak tau kemana, gak ngomong. Cuma pesen sama saya kayak gini, Apip mau pergi paling lama itu 3 hari, paling sebentar itu 2 hari. Dia pergi hari Kamis. Dia pergi hari Kamis, saya gak banyak ngomong, suami saya pergi, ya saya biarin aja. Enggak hati-hati, atau mau kemana, gitu. Saya gak banyak nanya, udahlah, lost-lost aja, gitu. Ibaratnya saya disitu lagi kesel sama suami saya, ya udahlah, biarin aja. Nah, setelah pergi itu, 2 hari itu datang, Mang E, hari Sabtu itu datang. Abis itu, dia gak banyak ngomong, diem aja, kayak orang linglung lah, kayak orang bimbang. Ini orang biasanya ngajak ngobrol saya, sekarang nyoyakin saya, abis minta uang. Saya kan jadi curiga, Mang E, apa abis main perempuan lain, tah, apa gimana, gitu kan. Saya setiap malam di kamar itu selalu nanya, Pip ada apa, kenapa kamu diemin saya, kata saya gitu. Terus dia gak banyak ngomong, udah Mim gak apa-apa, udah jangan terlalu dipikirin. Terus dia itu pergi lagi, Mang E, pergi lagi, pulangnya itu hari Selasa. Nah, Selasanya itu Selasa Kliwon, Selasa Kliwon. Pas pulang itu dia minta beli pendil, beli pendil sama beli kacang sangrai. Disitu itu posisi saya gak punya uang, gak punya uang sama sekali, gitu. Suami saya minta pendil, abis pergi pulang, waktu itu minta uang. Sekarang minta pendil. Ya, saya kesel, Mang E. Ya, akhirnya saya minjem ke tetangga saya. Bukan tetangga sih, budeklah bibi saya, gitu. Saya minjem uang 20 ribu, dikasih uang, tapi gak 20 ribu, dikasihnya 50 ribu. Katanya, kalau ada kembalinya ya diminta, kalau enggak yaudah buat kamu aja, katanya gitu. Dan pada akhirnya juga, saya ke pasar, pergi ke pasar. Abis pergi ke pasar, saya cari-cari tukang pendil, ada, nemu, saya tukang pendil. Belilah tukang pendil. Ya, seginilah pendilnya, tapi lebih besar, sedikit, gitu. Terus, udah kayak gitu, saya nemu, saya beli, saya bayar. Pas harganya 20 ribu, saya tawar gak bisa. Katanya, udah segitu harganya, yaudah. Saya tinggal beli kacang tanah nih. Setelah saya dapet kacang itu juga, harganya 8 ribu emang, eh. Jadi kan masih ada kembaliannya, saya gak kembalikan. Waktu itu, saya buat beli makan saya sama suami saya. Udah kayak gitu, saya pulang, pulang, nyampe suami saya lagi ngerokok di depan. Lagi ngerokok di depan, dia nanya saya sama saya, ada gak pendilnya, ada gak kacangnya, katanya. Ada nih, yaudah, kalau ada simpen aja dulu di belakang, katanya. Yaudah, sekarang mah kamu bersih-bersih rumah, sekalian siapin saya kamer, satu kamer, yang udah bersih, yang udah ada kelasannya, tapi yang kosong. Yang tadinya buat gudang itu dikeluarin aja barang-barangnya, katanya. Saya nurut. Itu belum ada curiga mau melakukan apa? Belum. Tapi mau aja, Mbak Siska, ya? Iya, saya gak mau banyak ngomong, karena saya disitu masih kesel sama suami saya, jadi saya males lah buat ngomong, gitu. Nurut aja, ya? Iya, nurut aja, takutnya saya salah ngomong, takutnya suami saya malah nanti gebontak saya, gitu. Udah tuh, udah dibersih, sekarang saya mau mandi. Nah, pas saya mandi itu, suami saya ternyata pergi, Mang, eh. Pergi entah kemana itu, ya. Terus, pergi itu pas pulang itu, bawa bambu. Bawa bambu itu sepeteklah segini, bambu. Tutupnya itu daun pisang, dan diikat sama yang kayak bambu gitu, apa sih namanya. Itulah, pokoknya diikat lah, ya. Saya kan penasaran sebagai istri, ya. Kamu bawa apa itu, kata saya, gitu. Terus kata suami saya, udah nanti kita buka bareng-bareng aja di kamar, katanya, gitu. Yaudah. Nah, saya disitu juga gak banyak curiga, gak banyak ngomong. Akhirnya saya tuh, jam 9 malam itu saya udah tidur, Mang, eh. Karena saya capek, saya banyak pikiran, jadi saya bawa omnya mau tidur. Setelah tidur itu, kayaknya udah jam 12 malam, makanya suami saya tuh bangunin saya. Mim, 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 bangun, kata suami saya. Ayo kita masuk kamar, kata yang gitu. Saya nanya, mau ngapain masuk kamar, orang saya udah di kamar, kata saya, gitu. Udah jangan banyak ngomong, udah yang ikut aja, kata yang gitu. Nah, ternyata masuk ke kamar yang udah saya siapin yang bersihin itu. Di dalamnya itu udah ada pendil, udah ada tas travel bag. Kayaknya sih, ya, gak tau buat apa, saya gak banyak nanya. Terus saya duduk nih, di kelasannya duduk. Suami saya disini, saya disini, disampingnya, gitu. Ya, hampir depan-depanan lah, gitu. Gak curiga, gitu? Enggak, saya awalnya, ini suami saya mau apa sih? Cuma kayak gitu aja. Tapi, jantung saya itu deg-deg-deg-deg-deg-deg gitu. Perasaan saya bingung, ya pokoknya campur aduk lah emang, eh. Setelah itu, dibukalah si bambu itu sama suami saya. Keluar, makhluk kecil. Saya kaget, tapi saya ingat apa kata suami saya. Kalau kata suami saya, kalau nanti makhluknya keluar, kamu tolong jangan sebutin astagfirullah atau lafadallah. Sekaget-kagetnya kamu itu, udahlah, diem aja, katanya gitu. Saya akhirnya juga diem aja. Dan yang bikin saya aneh, bikin saya kaget itu dia manggil saya ibu. Ibu, ibu, kata saya. Saya terheran-heran, saya nanya ke suami saya. Pip, kok dia manggil saya ibu? Kata suami saya. Udah, kamu jangan banyak ngomong, kata suami saya. Kalau dia minta susu, ya disusuin. Kalau dia minta apa-apa, ya diturutin. Karena makhluk itu yang bakal bikin kita hidupnya jaya. Bikin hidup kita itu kaya, kata suami saya. Akhirnya saya, karena saya mikirnya hidup saya itu udah capek, udah miskin. Akhirnya pun saya nurutin apa kata suami saya itu, Mang E. Ini, p***** emang E. Makhluk itu, setelah itu, makhluk itu gak lama mengecil lagi. Setelah mengecil lagi, dimasukkan lagi ke dalam pendil yang udah saya beli itu. Masuk ke situ, dimasukin si pendil itu ditutup. Pakai daun pisang yang tadi bekasnya bambu itu, ditutup, dimasukin ke tas travel bag itu. Tas travel bag kan gede ya, Mang E. Gak lama itu, saya itu masih syok, masih syok. Tapi saya udah gak mau dipikirin lah, karena saya ngantuk, capek gitu. Akhirnya suami saya pergi, gak tau kemana. Setelah pergi itu, saya tidur. Dari jam 12 itu, sampai jam setengah 4 pagi ya, waktunya orang azan ya. Suami saya itu pulang. Pulang itu, bawa uang Mang E, bawa banyak sekali uang. Merah, biru, merah, biru. Saya di situ kaget Mang E.